Intro Selamat petang, salam sejahtera isu hangat petang ini Najib Selar Bersatu Kamu gagal segagalnya Tapi mau salahkan 1MDB Berita sepenuhnya Seorang ahli majis pimpinan tertinggi Bersatu Mengaku bahwa saya betul bahwa Prestasi ekonomi Malaysia dan prestasi mengawal COVID-19 adalah paling teruk Berbanding negara-negara jiran Biarpun Malaysia adalah antara negara yang melaksanakan PKP Separuh masa paling lama di dunia Tetapi dia kata ini bukan kegagalan Muhyiddin Yassin Sebab bos dia dibeban dan dikekang oleh hutang 1MDB Berjumlah RM32 Bilion Sebab 1MDB ekonomi dan COVID-19 teruk di negara kita Oke, saya beri fakta Kata Najib Hutang 1MDB adalah 32 bilion ringgit Pada akhir tahun 2019 sebelum Muhyiddin jadi Perdana Menteri Selain itu RM32.2 bilion hutang bersih 1MDB Namun selepas diulas Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz Semasa membahas gajet 2022 Pada bulan Oktober 2021 lalu Hutang 1MDB juga RM32 Bilion Selepas Muhyiddin henti sebagai Perdana Menteri Bermakna Satu sen prinsip hutang 1MDB tidak pernah dibayar Malah sepanjang tempo Muhyiddin jadi Perdana Menteri Malaysia dapat semula RM15.4 bilion tunai Yang dibayar sebagai penyelesaian-penyelesaian case 1MDB Oleh pihak-pihak seperti Goldman Sachs KPMJ dan Deloitte Ini bermakna Satu sen prinsip hutang 1MDB tidak pernah dibayar Tetapi dana sebanyak RM15.4 bilion Diterima oleh kerajaan sebab 1MDB Dan dia tidak pernah sebut pun Aset-aset 1MDB bernilai lebih RM100 bilion Atau peranan 1MDB untuk menyelesaikan Masalah perjanjian IPP Penjana tenaga bewas Berat sebelah yang menjimatkan negara sebanyak RM15 bilion setahun Sehingga Rizab Tunai Patronas naik ke RM176 bilion sebelum PRU-14 Entah sudah beberapa kali saya jawab perkara ini Termasuk kepada Anwar Ibrahim dan Lim Kitsiang Sebelum PRN melaka Tetapi mereka tak pernah sekalipun Menyangkal atau berbunyi Jadi dari sudut mana Muhyiddin dibebani atau dikekang oleh hutang 1MDB Sehingga prestasinya mengawal ekonomi Dan COVID-19 amat buruk Sedangkan mereka tidak pernah Langsaikan satu sen prinsipal hutang 1MDB Dan sebaliknya menerima tunai RM15.4 bilion sebab 1MDB Dan tahukah kamu bahwa PN Duhalu Turut menaikkan hutang kerajaan sebanyak RM173.3 bilion Dalam tempoh mereka menjadi kerajaan Dari RM792.000.000.000 kepada RM965.3 bilion Pada bulan Oktober Maaf pada bulan Ogos Semasa Muhyiddin turun sebagai Perdana Menteri Hutang kerajaan persekutuan 2019 naik kepada RM792.000.000.000 Hutang kerajaan kekal terkawal RM965.3 bilion setakat Ogos 2021 Sedangkan hutang kerajaan pada akhir tahun 2017 sebelum PRU14 adalah RM686.8 bilion Hutang negara bukan RM1 triliun Tapi RM686.000.000.000 Tuan Ibrahim Ya hutang naik RM173.3 bilion Masa kerajaan PN Lagi nak guna alasan hutang 1MDB semenyak RM32.000.000.000 yang tidak pernah dilangsaikan 1 sen oleh mereka Hutang kerajaan naik hampir 50% atau hampir RM300.000.000.000.000 Dari RM686.000.000.000 kepada RM965.3 bilion Setelah saya berhenti jadi Perdana Menteri Tetapi satu sen prinsipal hutang 1MDB RM32.000.000.000.000.000.000 tidak pernah dibayar balik setakat ini Bukan setakat hutang naik Petonnas turut dijarah dengan bayaran RM59.000.000.000.000.000.000 2020 RM34.000.000.000.000.000.000.000 2021 RM25.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000oka simon dessin aucune gratis RM10 bilion dari RM91 bilion pada akhir tahun 2019 ke RM81 bilion pada akhir tahun 2020 Dan kerajaan PN juga korek RM5 bilion dari Tabung Kwan Kumpulan Uang Amanah Negara yang dibina masa saya menjadi Perdana Menteri Dari RM4 bilion sehingga nilainya mencecah RM17 bilion ketika PRU14 Kerajaan hanya ambil RM5 bilion dari Kwan Jadi RM15 perpuluhan 4 bilion dana diterima sebagai penyelesaian 1MDB RM173 perpuluhan 3 bilion kenaikan hutang kerajaan RM59 bilion bayaran dari Rizal Petronas RM10 bilion hazanan nasional RM5 bilion korek dari Tabung Kwan Berjumlah sama dengan RM262 perpuluhan 7 bilion dihabiskan mereka dalam tempo singkat 17 bulan itu Jadi dari mana sudut? Dari sudut mana hutang 1MDB sebanyak RM32 bilion yang mereka tidak pernah membayar balik 1 sen prinsipal boleh dijadikan alasan Kenapa korang gagal segagalnya? Kamu gagal segagal gagalnya sehingga digelar kerajaan gagal tapi mahu salahkan 1MDB Ditulis oleh Najib Razak Ahli Parlimen Pekan dan bekas Perdana Menteri Malaysia Tulisan ini pertama kali disiarkan di media sosialnya Yang merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi Malaysia Kini Di petik dari Malaysia Kini Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax